Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam Oke jadi di video kali ini saya akan share dan bagikan ke kalian tips atau tutorial Cara edit foto bokeh seperti kamera DSLR Dan untuk contohnya seperti ini, ini yang sudah kita edit Dan yang ini belum kita edit ya teman-teman Jadi disini sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel seputar Gcam Oke jadi untuk bahan-bahannya silahkan kalian download di deskripsi video ini Tapi untuk file apikannya ini harus kita ekstrak terlebih dahulu Dan untuk menekstraknya ini memerlukan password ya teman-teman Untuk passwordnya ada di dalam video ini Jadi kalian simak video ini sampai selesai Jangan kalian skip-skip Nah satu lagi teman-teman Untuk tutorial cara ini bisa juga kalian gunakan di semua hp android Tanpa memerlukan akses root ya teman-teman Oke tanpa perlama-lama Disini langsung aja kita ke tutorialnya Oke jadi disini untuk file apikannya udah saya ekstrak Disini langsung aja kita install Keunggulan di afterfocus versi pro ini Dia untuk beberapa fiturnya Atau fitur-fiturnya udah kebuka Udah unlocked ya teman-teman Jadi bisa kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya Sebenarnya untuk versi gratisnya juga ada Yang bisa kalian download di playstore Tapi yang di playstore itu yang afterfocus biasa Dia untuk fitur-fiturnya terbatas ya teman-teman Oke dan ini udah terinstall Langsung aja disini kita buka untuk aplikasinya Nah saat pertama kali menginstall Maka untuk tampilannya seperti ini Kita klik izinkan aja Kemudian disini kita pilih yang Album ini ya teman-teman Jadi kita pilih foto yang mau kita jadikan foto bokeh Langsung aja disini kita pilih yang album Dan sekarang langsung kita pilih Foto yang mau kita jadikan bokeh ya teman-teman Langsung aja disini kita pilih yang continue Oke kita klikkan aja yang ini Nah disini untuk membuat latarnya menjadi bokeh Disini kita pilih yang opsi yang pertama ini Yang sebelah kiri ini Kemudian disini kita Ratakan aja untuk titik fokusnya seperti ini Oke Misalkan berlebihan seperti ini Nanti teman-teman bisa hapus aja Yang ada icon hapus ini ya teman-teman Seperti ini Oke kita ratakan lagi Kita balik lagi ke opsi yang Nomor 1 tadi Seperti ini Oke misalkan udah Jadi disini kita masuk yang Opsi nomor 3 ini Kemudian kita hapus yang Latar yang berwarna merah ini Kita coret aja seperti ini Oke kita Hapus aja yang latar merah ini Oke seperti ini Disini kita hapus Dulu yang ini Karena ini Berlebihan ya teman-teman Oke Kemudian kita Ratakan lagi Seperti ini Oke Kita hapus lagi Yang latar merahnya ini Yang berwarna merah ini Kita cari lagi Teman-teman Oke kita hapus lagi Seperti ini Nah misalkan Sudah seperti ini Maka disini kita Langsung klik yang Tulisan next Yang di bagian Pojok kanan atas ini Nah jadi Seperti ini untuk Hasil yang Barusan ya teman-teman Disini kalian bisa juga Mengatur Angka blurnya itu Misalkan kalian Kurang suka Terlalu bokeh Kalian bisa turunkan aja Seperti ini Caranya kalian Masuk ke opsi blur ini ya Teman-teman Seperti ini Bisa kalian kurangkan Bisa juga kalian Tambahkan Sesuai dengan Keinginan kalian Disini juga ada Fitur aperture Dan untuk Titik fokusnya Bisa kita ubah-ubah Seperti ini Jadi nanti Tinggal kalian Manfaatkan aja Fitur-fitur yang ada Disini Disini juga bisa kita Tambah-tambahkan ya Teman-teman Beberapa Fiturnya Oke Saya rasa Segini aja Untuk Bokehnya Misalkan semuanya Sudah Maka disini Kita klik Kita klik yang Tulisan save Di bagian atas ini Maka dia nanti Akan langsung Tersimpan di Galeri ya Teman-teman Oke Udah Sekarang kita cek Untuk hasilnya Melalui galeri Oke Sekarang Kita udah Berada di Dalam galeri Kita cek Untuk hasil Yang udah Kita edit Tadi Oke Dan ini Yang udah Kita edit Barusan Melalui Aplikasi Afterfocus Pro Dan ini File mentahannya Tadi yang Belum kita edit Bisa kalian Nihat sendiri Cukup jauh sekali Perbedaannya Dan ini Latarnya Semuanya Bokeh Hanya fokus Di bagian Objeknya Dan yang Ini Tadi Belum ada Kita edit Sama sekali Ya Teman-teman Jadi Untuk File apk Bisa kalian Download Untuk linknya Ada di Deskripsi Video ini Nah Saya rasa Cukup sekian Dulu Video tutorial Kali ini Terima kasih Atas waktunya Sudah menonton Nantikan juga Video terbaru Lainnya Dari channel Seputar Cikim Sub indo by broth3rmax